Intro Selanjutnya Badan Narkotika Nasional Kota Banjir Baru Ingatkan para aparatus sipil negara agar tidak bermain-main dengan narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Banjir Baru bersama Badan Perencana Pembangunan Kota Banjir Baru mulai gelar rapat evaluasi dan perencanaan untuk melaksanakan instruksi presiden soal pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Banjir Baru Dalam kegiatan tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Banjir Baru ingatkan para ASN untuk tidak bermain-main dengan narkoba Pihaknya bakal tegas tidak pandang bulu melakukan tindakan sesuai instruksi presiden Kepala BNN Kota Banjir Baru AKB Pesugito menyatakan pihaknya bersama wali kota sudah melakukan koordinasi dan kesepakatan untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh presiden yakni pencegahan dan pemberantasan narkoba Jika ditemukan urin positif, maka akan ada tindakan tegas yang akan dilakukan para ASN bersangkutan Dari Inpres 06 2018 tentang rencana aksi nasional program B4 KN tadi paling tidak di masing-masing intasi pemerintah, khususnya di lingkungan Kota Banjir Baru ada empat kegiatan yang dilaksanakan yang pertama yaitu kegiatan sosialisasi kemudian yang kedua untuk pembentukan regulasi yang ketiga pelaksanaan tes urin dan yang keempat pembentukan satgas ini masing-masing diintansi nanti bentuk kemudian ini pelaporan apa yang disampaikan oleh Kepala Bapak Kota tadi akan dilaksanakan pelaporan setiap 3 bulan sekali dan impresi ini berlaku tahun 2018 dan 2019 terkait hari ini kita rapat untuk mensosialisasikan kepada SKPD bagaimana kita mengisi kompom yang dilakukan untuk B4 KN penampunan, penyelamkunan, dan penyedaran gelap lakotika jadi ini disasar kepada ASN supaya ASN itu paham kemudian ada kewajiban kita melaporkan kepada pemerintah pusat apa yang sudah kita lakukan rencana aksi apa yang sudah kita lakukan maka hari ini kita bersama-sama dengan semua SKPD insur SKPD di lingkungan Kota Banjir Baru untuk bersama-sama bagaimana merumuskan rencana aksi selain melakukan sosialisasi soal bahaya narkoba pihaknya bekerja sama dengan Kepala SKPD juga akan melakukan pengawasan secara berkala yakni dengan melakukan tes urin secara mendadak Rizmana Banjar TV Terima kasih telah menonton!